Intro Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Kita Kali ini Miss Kita akan ajak kalian untuk melukis abstrak menggunakan magnet Wah kayaknya seru ya Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Miss Kita ya Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Jangan lupa juga nih untuk tetap like, share dan juga komen Supaya konten-konten Youtube Miss Kita selalu up to date ke depannya, oke? Nah dari antara kalian siapa yang tau apa itu magnet? Magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari beberapa bahan lokam Nah itu definisi magnet Nah kata magnet sendiri berasal dari sebuah kata dalam bahasa Yunani Yaitu magnetis litos yang artinya batu yang berasal dari Magnesian ya Nah Magnesian itu adalah sebuah daerah di Yunani Nah sifat-sifat magnet sendiri itu bagaimana sih? Nah berikut ini Miss Kita akan ulas ya Sifat magnet yang pertama adalah memiliki gaya tarik Yang kedua memiliki dua kutub ya Ada kutub utara dan juga kutub selatan Nah kemudian magnet ini juga dapat menarik logam tertentu Biasanya terbuat dari besi, baja, mikil, dan kobalt Dan sifat yang terakhir adalah dapat menembus benda Nah tujuan dari eksperimen kita kali ini adalah Yang pertama kalian dapat mengetahui sifat-sifat magnet dan membuktikannya Yang kedua kalian dapat menerapkan salah satu sifat magnet yaitu untuk melukis abstrak Nah supaya kita lebih paham bagaimana kalau kita langsung bereksperimen aja Yuk let's try Nah pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya dulu ya anak-anak Kita membutuhkan paperclip Ya paperclip ini terbuat dari logam Oke Nah sekarang kita akan uji daya kuatnya magnet Kita membutuhkan magnet, kalian boleh menggunakan magnet apa saja Nah ternyata magnet bisa menarik paperclip Oke kita coba lagi Ya paperclipnya bisa menempel pada magnet ya Nah kemudian alat yang kedua kita membutuhkan jangka Oke setelah itu kita membutuhkan gunting untuk memotong Kita juga membutuhkan bahan-bahan tambahan seperti lem Kemudian piring plastik atau piring kertas Kalian juga boleh ya yang tipis Lalu kita membutuhkan beberapa jenis pewarna makanan Ya ada 4 jenis warna Kalian bisa menggunakan cat air ya berwarna hijau, biru, merah, dan kuning Lalu yang terakhir adalah kalian membutuhkan kertas Nah yang pertama kita akan membuat lingkaran ya Sebesar lingkaran pada piring Nah kita akan membuat lingkaran pada kertas Lalu kita menggunakan kertas gambar ya ini ya Lalu kita gunting Nah setelah kita gunting Kita akan menempelkan lingkaran ini Kertas yang berbentuk lingkaran ini Di atas permukaan piring ya Menggunakan lem Kita lem di seluruh bagian sisi lingkaran ya Kemudian kita tempelkan di tengah-tengah Nah seperti ini Oke Sampai benar-benar melekat pada permukaan piring ya Kalian boleh menggunakan piring plastik Boleh menggunakan piring kertas Nah kemudian kita akan teteskan beberapa tetes pewarna makanan ya Di atas permukaan kertas dengan bantuan sepotong sedotan Seperti yang mis kita lakukan ini ya Silahkan kalian teteskan 2 hingga 3 tetes ya pewarna makanan Kalian bisa menggunakan juga Apa itu? Cat air ya Kalian bisa menggunakan cat air Setidaknya menggunakan 4 jenis warna Nah disini mis kita menggunakan warna kuning Kemudian warna merah, warna biru, dan warna hijau Setelah diteteskan di seluruh permukaan Kita akan ratakan menggunakan paperclip Nah paperclip ini ya Kita gerak-gerakkan dengan bantuan magnet Ternyata magnet bisa menembus permukaan piring ya Nah ini hasilnya Ini hasil dari lukisan abstrak kalian Nah Kalian bisa menambah aksesoris seperti ini ya Disini mis kita menggunakan potongan-potongan sedotan sebagai aksesorisnya Nah mis kita menggunakan 2 versi ya Gambar abstraknya Kalian bisa berkreasi sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing Nah magnet ternyata bisa menembus perantara loh anak-anak Kok bisa ya Karena sebenarnya gaya tarik magnet itu kuat Saat ada benda yang terbuat dari besi Atau stand list Ataupun logam-logam yang lain Diberi jarak kertas atau kayu yang tidak terlalu tebal Maka sebenarnya benda itu masih bisa ditarik oleh magnet Nah kendati demikian pengaruh magnet akan hilang Jika penghalangnya terlalu tebal Nah pada eksperimen kita tadi Paperclip masih mendapat pengaruh gaya dari magnet Sekalipun terhalang oleh piring plastik Hal ini dikarenakan piring plastik tipis Sehingga gaya magnet masih dapat menembusnya Nah ini hasil kita ya anak-anak Lukisat abstrak menggunakan magnet Thank you for watching kids And God bless you Bye bye